Di hadiri Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, penanda tanganan nota kesepahaman dilaksanakan di rumah Jabatan Gubernur Bali di Jaya Sabeden, Pasar. Menteri PUPR menekankan agar pengerjaan jalan tol ini berjalan baik dan mendapat pengawasan yang ketat agar sesuai dengan perencanaan. Selain itu, Menteri PUPR juga menekankan pengerjaan harus dimulai di tahun 2022 ini. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga menambahkan dalam pembangunan jalan tol Jagat Kerti ini harus menjaga kearifan lokal dan lingkungan. Yang penting adalah selalu dijaga atau keserasian pembangunan jalan tol ini dengan lingkungan. Lingkungan di sini tidak hanya Trihita Karana atau termasuk Trihita Karana sebagai konsep pembangunan di Bali ini, yaitu tadi sudah disampaikan ada sekitar 90-an lebih underpass yang untuk mengadaptasi, mengadopsi jalannya perayaan Melasti. Namun juga kita akan membangun sebisanya dan sekuat tenaga untuk terus tetap menjaga lingkungan hidup. Sementara pemerintah Provinsi Bali menyambut positif kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menjadikan tol Jagat Kerti ini sebagai salah satu prioritas pengerjaan tol di tahun 2022 ini. Gubernur Bali berharap pengerjaan jalan tol Gilimanuk-Mengui ini bisa menunjang pariwisata Bali dan mampu memberikan pemerataan perekonomian bagi masyarakat Bali pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Wayan Koster juga menambahkan pembangunan jalan tol ini telah melalui musyawarah dan konsultasi publik secara dua tahap. Program prioritas pembangunan infrastruktur darat, laut, dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi sebagai implementasi visi pembangunan Bali, nangun Satgerti Loko Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Pembangunan jalan tol telah dilakukan dengan kegiatan sosialisasi dan konsultasi publik dalam dua tahap. Tahap pertama kegiatan sosialisasi dilaksanakan di tempat ini di Denpasar yang saya pimpin langsung juga dihadiri oleh para kepala desa, bendesa adat, dan tokoh masyarakat serta para bupati yang dilintasi jalan tol yaitu Bupati Jemberana hadir secara langsung, Bupati Tamanan juga hadir secara langsung, dan Bupati Badung yang diwakili oleh wakil Bupati Badung. Jalan tol ini rencananya memiliki panjang 96,84 km dan enam simpang susun. Tol yang menghubungkan Gilimanuk dan Mengui resmi akan dikerjakan di tahun 2022 ini. Jalan tol ini dianggarkan menghabiskan investasi sebesar Rp24,62 triliun termasuk biaya tanah.